Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Kamis 15 Juni 2023, bersama saya Sinta Melenia di Top 3 News Kompas TV. Keberita pertama pada hari ini, Sobat Kompas TV Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan adanya putusan uji materi ini, maka pada pemilu 2024, para pemilik suara bisa secara langsung memilih calon legislatif yang diinginkan agar bisa menjabat sebagai anggota Dewan. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana durekan di atas, Mahkamah Berkesimpulan 1. Mahkamah Berbenang mengadili permohonan akuo 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya Amar putusan mengadili dalam provisi Menolak permohonan provisi para pemohon Dalam pokok permohonan Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya Keberitaan selanjutnya, Sahabat Kompas TV, 5 orang satpam kompleks TKP Dihadirkan menjadi saksi persidangan Mario dan Shane Lucas atas kasus penganiayaan David Ozora Kelima saksi membeberkan kesaksiannya terkait kejadian penganiayaan David oleh Mario Dendi Satu saksi lain, yakni dari keluarga David Ozora, sang paman Rustam Hatala batal memberikan kesaksiannya Hal ini dikarenakan Rustam sedang melaksanakan ibadah haji Berita terakhir pada hari ini, Sahabat Kompas TV, Presiden Joko Widodo buka suara soal isu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian Tanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali mengingatkan untuk hati-hati mengelola keuangan negara Jokowi juga menyerahkan urusan tersebut ke penegak hukum Hati-hati mengelola keuangan negara Karena yang kita kelola ini, di setiap kementerian ini gede banget Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek Oke, Sahabat Kompas TV, itu dia tadi Tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV Saya Sintam Lenya, pamit undur diri, dan sampai jumpa Saya Ihsan Sitorus Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya